Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 25. Kedua wanita itu seakan tidak percaya dengan apa yang mereka alami wajah keduanya hijau membesi. Sulit diuraikan bagaimana tampang mereka saat itu. Dibilang tertegun rasanya bukan dibilang terkejut tapi lebih mirip terkesima tetapi karena weteng sembun tadi hanya mementahkan mereka mencoba satu jurus saja, meskipun penasaran mereka tetap tidak berani melanjutkan serangan lagi akhirnya mereka terpaksa berhenti lalu mengundurkan diri ke samping. Sepasang matuhaweleng sembuh bersinar tajam sejak tadi dia memperhatikan gerak geng Yook Sao Chun mulutnya terkatup rapat-rapat sepatah katapun tidak diucapkannya dia seolah sedang menguras otaknya memiktirkan sesuatu. Yook Sao Chun yang berhasil menghindarkan diri dan serangan kedua wanita itu dengan sekali gerak saja, langsung tertawa lebar. Sekarang kalian sudah percaya bukan? Meskipun dalam hati Chu Kyo Kyo sangat membenci Yook Sao Chun, tetapi ketika kedua wanita itu baru bertindak keluar tanpa sadar dia mengeluarkan suara seruan memperingatkan Yook Sao Chun hal ini membuktikan bahwa dia juga ikut mengkhawatirkan keadaan anak muda tersebut. Kemudian kedua wanita itu tahu-tahu terpental oleh gerakan Yook Sao Chun, hatinya merasa lega biarpun dia tidak tahu bagaimana care anak muda itu turun tangan karena dia tahu betul keempat wanita yang mendampingi ibunya itu bukan orang sembarangan mereka termasuk tokoh kelas 1 di Kong Tong Pai bahkan ilmu silatnya sendiri masih terpaut jauh dengan keempat wanita tersebut. Sekarang di hadapan ibunya Yook Sao Chun berhasil melemparkan dua di antara empat wanita itu dalam sekali gerak saja hal ini malah membuat perasaan tertekannya berkurang. Tentu sekarang ibunya tidak akan menyalahkan dirinya yang begitu mudah diringkus oleh Yook Sao Chun sedangkan dua wanita yang ilmunya jauh lebih tinggi saja mengalami hal yang sama. Untuk sesaat dia merasakan bukan saja anak muda ini mempunyai mutu yang bagus, tetapi ilmu silatnya juga tinggi sekali diam-diam dia menggenggam telapak tangannya sendiri seakan ada serangkum perasaan hangat memenuhi hatinya lambat. Setelah laun kebenciannya terhadap Yook Sao Chun semakin menipis apalagi saat Im, Yook Sao Chun menarik tangannya sambil menghindarkan diri dan serangan kedua wanita pelayan ibunya, hatinya terasa semakin berbunga-bunga. Kalian coba lagi dia beberapa jurus tiba-tiba terdengar suara berat huweleng sembuh mementahkan. Mencoba lagi beberapa jurus rupanya merupakan hasil pemikirannya ketika merenung sekian lama tadi hal ini merenung buktikan bahwa D.J.A. masih belum bisa menebak aliran ilmu pedang yang dipelajari oleh Yook Sao Chun. Kedua wanita itu memang tidak puas dengan kekalahan mereka otomatis mereka ingin sekali mencoba beberapa jurus lagi. Kemungkinan besar mereka sanggup mengembalikan pamor mereka yang jatuh tadi. Mereka yang tadinya sudah mengundurkan D.N.I., sekarang maju lagi serentak wanita yang sebelah kanan langsung membentak. Hati-hati kau sekarang pedang panjang digerakan. Satu jurus tiga perubahan sinar pedang berkilauan dan meluncur ke arah Yook Sao Chun. Sedangkan Wamta yang sebelah kiri malah tidak mengatakan naap patah katap pun. Dan tubuhnya tiba-tiba berkelebat dengan kecepatan yang tidak kalah dengan rekannya. Tangan terangkat pedang meluncur gerakannya bagai selembar daun yang dihempas oleh angin lima can. Sinar pedang berkelebat di depan metu Yook Sao Chun. Tangan kiri Yook Sao Chun segera menanucu Kyo Kyo Unluk. Tidak mundur satu langkah tetapi ketika mundur itu, tiba-tiba langkah kakinya berubah lagi tubuh keduanya mih lesat dan mereka menerobos lewat celah pedang yang sedang meluncur lalu mener yang ke arah belakang punggung wanits yang sebelah kanan. Gerakan langkah kakinya ajaib sekali. Kedua wanita itu sama sekali tidak menyadari sama sekali. Ketika pedang mereka sudah hampir mencapai sasaran, tahu-tahu Yook Sao Chun tidak terlihat lagi bahkan Chu Kyo Kyo juga tidak tertangkap oleh pandangan mereka. Wanita yang sebelah kiri langsung membalikan tubuhnya dengan pedang menikam sedangkan wanita yang sebelah kanan mahukan pinggangnya bagai dahan pohon liu yang tertiup angin kencang. Dia bergerak dengan kecepatan kilat dan padangnya langsung menuju ke arah Yook Sao Chun. Kiam Hoat kedua orang itu telah terlatih sedemikian rupa sehingga sangat kompak satu dengan lainnya. Kecepatan mereka juga sulit diuraikan dengan kata-kata tapi biar bagaimana hebalnya ilmu pedang mereka ataupun dasyatnya serangan mereka, keandahan ilmu pedang di dunia iri, tidak ada yang menandingi Song Kapa Kiam. Meskipun ilmu Pit Kiam Sin Hoat yang diajarkan oleh Su Hau Yook Sao Chun masih di bawah Song Kapa Kiam tetapi kalau untuk melawan ilmu pedang aliran lain, apalagi kedua wanita tersebut masih belum berarti apa-apa. Sembari menarik tangan Chu Kyo Kyo. Yook Sao Chun maju mundur berkali-kali tapi langkah kakinya hanya bergeser di situ-situ juga dua batang pedang yang meluncur secepat kilat dan berkilauan ternyata tidak sanggup melukainya barang sedikitpun. Tadinya Yook Sao Chun juga tidak mempunyai kepastian itulah sebabnya dia mengeluarkan pedang lemasnya agar pada saat terdesak dia dapat menggunakannya untuk menangkis serangan kedua wanita itu tapi tampaknya sekarang dia tidak memerlukannya sama sekali. Tidak sejak memperoleh sejurus ilmu pedang dari Kim Tijin, hatinya senang sekat tidak menganggap ilmu yang dipelajarinya selama mitjasa biasa saya. Sekarang dia menghadapi serangan kedua pelayan Hwe Leng Sen Bu. Dan dia baru merasakan manfaat dari ilmu yang dipelajarinya meskipun ilmu pedang kedua wanita itu dahsyat sekali tapi dia dapat menemukan beberapa titik kelemahan mereka dengan mudah. Apalagi kalau dia menggabungkan ilmu barunya dengan Pit Kiam Sin Hoat yang dipelajari dan suhunya. Pasti dafam beberapa gerakan saja, dia bisa mengalahkan mereka berdua dengan membawa pikiran seperti itu. Otomatis dia ingin mencobanya tangan kiri tetap mencekal pergelangan tangan Chu Kiyo Kiyo Kak Mia mundur. Satu langkah dia meloloskan diri dan serangan kedua wanita tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Kliung Wiko Nio, Chai He sudah mengalahi sebanyak tiga jurus kepada kalian sekarang merupakan jurus keempat, Chai He tidak sungkan lagi. Kedua wanita itu menyerangnya tiga jurus berturut-turut tapi semuanya dapat dihindarkan dengan mudah. Mana mungkin mereka sudi berhenti begitu saja wanita yang sebelah kiri segera melesal ke udara pejangnya berputar bagai kepnor angin, kemudian tiba-tiba berhenti dan menusuk ke arah enggorokan Yok Sao Chun muamta yang sebelah kanan menggerakkan kakinya secara bersilangan sinar pedangnya. Berkilauan. Bahkan terlihat ratusan titik cahaya memijar. Dia menyerang ke arah sebelah kanan. Ternyata kali ini Yok Sao Chun malah tidak menghindar sama sekati dia berdiri tegak di lempatnya Aampai kedua batang pedang hampir menyentuh dirinya dia baru mengangkat tangan kanannya ke atas ufung pedang digetarkan sedikit. Gerakan pedangnya seperti orang yang sedang mengipas di udara. Sama sekali tidak terlihat keistimewaannya tapi di dalamnya terkandung berbagai perubahan yang mengejutkan. Tiba-tiba tar dengar suara terangi-terangi dua batang pedang yang sedang meiuncur ke arahnya langsung tergetar hingga tidak dapat diteruskan. Getarannya kali ini mengandung tekanan yang kuat bukan saja kedua batang pedang itu tertangkis olehnya malah tubuh mereka pun ikut tergetar sehingga terdesak mundur sejauh dua langkah. Hue Leng Sen Bu memperhatikan dengan seksama ilmu Pit Kiam Sin Hoat yang dikerahkan oleh Yok Sao Chun dia merasa ilmu itu agak mirip dengan Tian Is sebelum masih Hi Hoat dari Soat San Pai Dia malah mengira Yok Sao Chun adalah anak murid Soat San Pai Diam Diam hatinya merasa heran. Terang lerangan digi melihat Yok Sao Chun mendesak mundur kedua wanita pelayannya dalam satu gebrakan saja kali ini wajahnya yang tua menyorotkan kesan terkejut tangan kanannya segera dikibaskan. Mundur bentaknya keras. Kedua orang itu baru saat menggerakkan pedangnya untuk menyerang kembah mendengar bentakan Hue Leng Sen Bu, keduanya langsung menghentikan gerakannya dan pedang panjang pun ditarik ke belakang setelah membungkukan tubuh dengan hormat. Keduanya langsung mengundurkan diri. Sinar Mat Hoa Wai Leng Sen Bu bergerak-gerak dipandangnya Yok Sao Chun sekilas. Orang muda apakah kau anak murid perguruan Tian San tanyanya serius? Hampir saja Yok Sao Chun mengatakan lidah tetapi setelah dia berpikir kembal, Seng Lo Ya Chu pernah mengatakan bahwa perguruan Tian San Tian San Ketam Hoat, tiada tandingannya di dunia saat ini dia hanya seorang diri demi menyelamatkan Hue Fe I Chin, dia harus menempelih bahaya mungkin ada baiknya kalau dia menggertak Hue Leng Sen Bu dengan berdusta sedikit. Begitu pikirannya tergerak, dia langsung menganggukan kepalanya. Betul. Wajah Hue Leng Sen Bu agak berubah mendengar jawabannya agak lama juga dia merenungkan wadian dia mengangkat kembali sinar matanya dan mendengus. Baiklah kau lepaskan Chu Kyo Kyo aku segera bebaskan Hue Fe I Chin kata wanita tua itu selanjutnya. Yok Sao Chun menggulung pedangnya kembali dan diselipkan pada ikat pinggangnya setelah itu dia menjura dengan hormat. Ten Makasih atas kebaikan hati Sen Bu Cekalan tangan kirinya langsung direnggangkan ternyata dia benar-benar melepaskan Chu Kyo Kyo. Xiao Cui menjadi panik sekali. Yok Siang Kongkau tidak boleh melepaskannya bagaimana kalau mereka tetap minahan Xiao Chia katanya dengan suara rendah. Yok Sao Chun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak mungkin Hue Leng Senin Bu Cu Ciampo sangat memandang tinggi nama baiknya di dunia Kang Ou kata-kata yang sudah dikeluarkan tidak mungkin dijilat kembali, sahutnya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Kemudian Yok Sao Chun menepuk perlahan bagian punggung Chu Kyo Kyo setelah itu di armenjura kepada gadis tersebut. Chu Kou Nio atas kelancangan yang Cai Hai perbuat harap Kou Nio sudi memaklumi katanya dengan nada lembut. Wajah Chu Kyo Kyo langsung merah padam dia tidak mengucapkan sepatah katapun bagai seekor burung yang menerobos ke dalam hutam dia berlan ke samping ibunya. Ibu panggilnya dengan nada yang lebih mesnya rupai bisikan. Gerak genknya itu membuat Ye Uhu Hoa Acian Poateng dan Hue Leng Sen Bu Ju Leng Sian serta keempat wamta pelayannya merasa di luar dugaan berdasarkan sikap Chu Kyo Kyo sehan hanya meskipun tidak ada orang yang mengganggunya, asalkan dia merasa tidak suka, tentu tidak mudah dia mengampuni orang itu. Kali ini diadinkus oleh Yok Sao Chun dan Lui Teng Kesyang Li Biau malah diajaknya menghemdarkan serangan kedua wanita pelayan Hue Leng Sen Bu tadi dengan Kero ditarik ke sana kemari. Begitu tangannya dilepas, dia malah tidak menerjang Jok Sao Chun hal ini merupakan keajaiban yang baru pertama kali terjadi. Chu Kyo Kyo hanya menghambur ke dalam pelukan Hue Leng Sen Bu sampai satu Tue Leng Sen Bu pun merasa heran tapi di peluknya juga Chu Kyo Kyo meraterat. Kyo Kyo, anak baik kau tentu merasa terhina, katanya. Chu Kyo Kyo menyusupkan kepalanya semakin dalam di pelukan Hue Leng Sen Bu. Tidak apa-apa sahutnya lirih sekali. Kata-kata itu diucapkan dengan suara seperti dengungan nyamuk di pelingah hanya Hue Leng Sen Bu yang dapat mendengarnya alis wanita tua itu sampai bertaut. Dibuatnya kali ini dia mengerti bukankah jawabannya tadi seakan membela anak muda tersebut. Tanpa sadar dia mengangkat wajah menperhatikan Jok Sao Chun dan Biam biar menganggukan kepalanya kernudian dia menoleh ke arah Cian Poateng. Yeuhu Hoat, kau bawa Wife Icin kemari perintahnya. Tiba-tiba terdengar suara sahutan dan bagian belakang ruangan. Tidak perlu lagi. Dan nada suaranya saja sudah terdengar bahwa orang ini sedang marah sekali karena kata-katanya diucapkan dengan dingin dan kakuoi hadapan satu Tue Leng Sen Bu. Siapa yang berani berkata demikian? Tia Poateng terkejut sekali dia langsung melongokan kepalanya ke sana kemari. Siapa bentaknya dengan nada berat? Siow Cui langsung mengenali bahwa yang mengucapkan kata-kata itu tadi ia lahui hujan hatinya gembira sekali oh ia langsung menjauhi luyung lengan baju Jok Sao Chun. Jok Siang Kong, Lao Hu Jin sudah datang. Jok Sao Chun mengangkat kepalanya dia melihat satu Tue Hu Jin mengenakan pakaian berwarna biru dengan tangan renar bawah pedang wajahnya menyiratkan hawa ar narah yang luapoi keluar dan halaman belakang oi belakangnya mengikuti dengan ketat seorang yang wajahnya pucat tangannya terkulai ke bawah tampaknya. Dia terpaksa mengikuti Hui Hu Jin ternyata di alasi tukang kebon yang bernarna Ong Si dia bagian paling akhir berjalan Hui Fe Icin rambutnya terurai tangannya membawa sebatang pedang yang ditudingkan ke punggung Ong Si. Tiga orang itu tiba-tiba muncul dan halaman belakang wajah Cian Poateng berubah hebat tanpa menunggu perintah dan Hui Leng Sen Bu dia langsung berteriak lantang kurung seluruh jalan keluar. Tampak berpuluh-puluh laki-laki berpakaian hijau berhamburan masuk ke dalam ruangan dan mengelilingi mereka keempat wanita pelayan satu Tue Leng Sen Bu juga langsung mencabut pedang mas. Masing mereka segera menempati posisi yang kosong dan ikut mengepung tapi karena Hui Leng Sen Bu belum menurunkan perintah apa-apa tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan apa-apa. Hui Leng Sen Bu mengendurkan pelukannya Chu Kiao Kiao segera berdiri di sampingnya wajah wanita tua itu menjadi angker roya menatap Yok Sao Chun lekat-lekat. Rupanya kalian sudah berjanji sebelumnya. Chai Hei memang mewakili Hui Hu Jain datang kemari kalian tidak juga melepaskan. Hui Xiao Chia pulang sebagai ibu tentu saja Hui Hu Pen khawatir ditulah sebabnya dia cepat-cepat menyusul untuk melihat apa sebetulnya yang telah terjadi. Hal seperti ini tidak perlu diherankan bukan sahut Yok Sao Chun. Dalam waktu yang bersamaan Xiao Chui segera menyongsong Hui Hu Jain. Lao Hu Jain Xiao Chia sapanya. Hui Feng Chin mendorong tunggu ngongsi ke dekat Xiao Chui. Xiao Chui jaga dia baik-baik katanya kemudian sinar matanya yang indah berkilauan beralih ke wajah Yok Sao Chun. Bibirnya langsung mengembangkan seulas senyuman Yok Siang Kong. Terima kasih. Nada suaranya lerebut dan merdu benar-benar membuat orang yang mendengarnya menjadi terpesona. Sayangnya mimik wajahnya terlalu datar kulit wajahnya juga pucat. Malah Xiao Chui terlihat lebih cantik daripadanya. Wajah Hui Leng Sen In Bu semakin kelam. Di sini bukan tempat kalian bernostalgia kalau kalian ingin bicara tunggu sampai kalian keluar dan ruanganku ini katanya ketus. Hui Hu Jain langsung mendengus matanya renatap Hui Leng Sen Bu tajam tajan. Kau tentunya yang disebut Hui Leng Sen Bu Juleng Sian dan Kong Tong Pai Wi Yang Pai. Dan partai kalian sama-sama merupakan partai yang sudah larna berdiri di dunia Kang Ong selama ini. Di antara kita tidak pernah ada sengketa apa-apa tapi kalian mencuh Xiaoli dan malah mengajukan permintaan untuk menukarnya dengan pedang. Apakah di dunia Kang Ong sudah tidak ada keadilan lagi? Ditanyanya Sinis. Sinar Matu Hau W Leng Sen Bu juga membalas pandangannya dengan dingin. Partai Kamir menculik Putn Bu demi Sit Kim Kiam. Selama ini kami sudah menghabiskan banyak biaya belum lagi korban yang berjatuhan demi menemukan pedang tersebut. Akhirnya kami tidak mendapatkan hasil apa-apa malah Putn Bu yang mendapatkannya kalau dibilang masih ada keadilan di Dua Kang Ong Mi. Seharusnya Kafian Reneng ingat jenih payah kami selama im dengan Karen tengembalikan Sit Kim Kiam secara baik-baik. Hau W F I Chin Reneng dengus dingin Sit Kim Kiam aku peroleh dengan Karen membeli dan seorang nelayan aku toh tidak mencurinya dari Kong Tong Pai apa yang kalian andalkan sehingga berani-beranian meminta pedang itu dikembalikan. Dan setahuku pedang itu juga bukan milik kalian dulunya. Hau W Leng Senin Bu marah sekali. Budak Cilik, selama 30 tahun belakangan ini, belum pernah ada orang yang berani mengucapkan kata-kata yang kasar di hadapan aku orang tua. Tadinya aku memandang wajah Tian San Lo Jin dan sudah berjanji kepada orang si yok itu untuk melepaskanmu. Ternyata sekarang ibumu sudah datang sendiri untuk melepaskanmu. Bagus sekali aku hampir tidak mempunyai peluang datang ke W yang kebetulan aku dapat berternuh dengan orang-orang W yang pai di sini. Hui Hujan tertawa datar. Tar T.T.U. hanya mengikuti keinginan cuan rumah. Permainan apapun yang kau keluarkan, aku pasti tidak akan tenolaknya. Tapi sebelumnya aku ingin menyelesaikan satu persoalan, tiba-tiba dia menolahkan kepalanya ke arah Ong Si. Ong Si cepat katakan kau mendapat dukungan dari siapa sehingga berani mengkhianati Shochia. Meskipun nurat nadinya tertotok, tapi dihadapan I.U.H.H.A.T.Y.AN PO ATTENG dan H.W.LENG SENBU, belum lagi dikelilingi oleh peluhan murid Kong Tong Pai, hati Ong Si menjadi besar dia tertawa terbahak-bahak. Hui Hujan. Chai He tidak mendapat dukungan dan siapa-siapa Chai He memang Munt Kong Tong Pai. Maka tidak heran kalau Chai He mementingkan perguruannya Senbu kan. Hui Hujan tertawa dingin. Bagus kau adalah Munt Kong Tong Pai tetapi kau menyusup ke dalam W yang pai untuk menjadi tukang kebun. Padahal sebenarnya kau adalah metu-metu yang diselusupkan ke tempat kami baru berkata sampai di situ, wayahnya berubah serius matanya dingin renusup nada suara pun menjadi tajam. Baik aliran hitam maupun putih di dunia Kang O, ada sebuah peraturan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, yaitu siapa yang menjadi metu-metu di perguruan orang lain, hukumannya adalah mati. Tentunya kau sudah tahu bukan? Sekarang di hadapan orang-orang Partai Kong Tong Pai, aku akan merenbereskanmu terlebih dahulu. Sebelumnya Ong S.J. masih tidak takut setelah mendengar kata-kata terakhir Hui Hujan barusan, nyalinya menjadi ciut. Hatinya pak ilik sekali. Yeuhuhoat, tolong! Teriaknya gugup. Belum lagi suaranya sirap, Hui Hujan sudah mengangkat telapak tangannya dan menghantam ke arah jantung Ong S.I. Sebetulnya masih terlalu enak membiarkan kau mati dengan tubuh utuh katanya dingin. Dalam Partai manapun, untuk menghukum mati seorang mata-mata atau pengkhianat selalu dengan kera menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian misalnya dibacok sampai hancur atau keempat anggota tubuhnya diikatkan pada masing-masing seekor kuda lalu ditarik sehingga putus kernatian semacam itu renemang. Renengerikan itulah sebabnya mati-matu juga disebut perbuatan yang paling hina. Sekarang Hui Hujan hanya menghantam telapak tangannya ke jantung Ong S.I. sehingga tergetar putus tentu saja hal ini dapat dikatakan kernatian yang terlalu enak bagi pengkhianat tersebut. Cian Poat Teng bermaksud mencegah. Hui Hujan, tunggu dulu. Tapi ternyata teriakannya terlambat. Hui Hujan menatapnya dengan sinis. Apakah karaku ini salah? Coba aku bertanya kepada Cian Laohu Hoat apabila ada orang Hui Yang Pai yang menyusup ke Partai Kafian sebagai mata-mata tindakan apa yang akan diambil oleh Cian Laohu Hoat. Ditanya sederlikian rupa, Cian Poat Teng sampai tidak dapat mtengah. Sepatah katapun Hui Hujan Renan Dengu Sekah lagi sinar matanya beralih kepada Hui Leng Sen Bu. Hui Leng Sen Bu, biar kau saja yang memutuskan setelah persuaian ini selesai, aku akan mohon diri dan tempat ini, katanya kemudian. Bagus sekali tiba-tiba Hui Leng Sen Bu bangkit dan tempat duduknya dia membalikan tubuh dan menggapai kepada kedua wanita yang memegangkan pedangnya. Kedua pelayan wanita tersebut langsung membungkukan tubuhnya dengan hormat dan pedang yang mereka pegang segera disodorkan ke depan. Tangan Hui Leng Sen Bu terulur untuk merigambil pedang tersebut setelah itu terdengar suara. Teranggi pedangnya Tui Ah dihunus dan matanya Renan atap dingin ke arah Hui Hujan. Seandainya di antara kalian ada yang sanggup menemah tiga jurus seranganku, maka kalian boleh pergi dengan bebas katanya datar. Aku bersedia menyambut tantangan Renan sahut satu Tui Hujan pedangnya diangkat ke atas tamu yang baik tidak akan merigecewakan tuan rumahnya Hui Teng Sen Bu, silahkan muayai. Yok Sao Chun cepat-cepat maju dua langkah dan menjura dalam-dalam. Hui Hujan, tunggu dulu. Ada apa? Yok Kong Chu tanya Hui Hujan. Harap Hui Hujan mundur. Tiga jurus serangan Oweleng Sen Bu biar Chai Hai saja yang menyarembutnya sahut Yok Sao Chun. Tidak harap Yok Siang Kong ajak Syao Lim mundur sedikit aku ingin meminta pelajaran langsung dari tokoh Kong Tong Pai kata Hui Hujan. Yok Sao Chun tidak mundur sedikitpun. Putri kesayangan Oweleng Sen Bu Chai Helah yang neringkusnya justru hal ini yang membuat Sen Bu marah oleh karena itu tiga jurus serangannya Chai Hai pula yang harus menyambutnya. Harap Hujan berdiri di samping saja sebagai penonton kalau sampai Chai Ha tidak sanggup menerimanya, barulah Hujan menggantikan. Tadinya dia masih menganggap Hui Hujan tidak mengerti ilirnu silat oleh karena itu, dia menawarkan diri mewakilinya memenuhi undangan Kelui Teng sekarang dan menyaksikan Hui Hujan bawa pedang dan menolong Hui Fe Icin, maka dia langsung sadar bahwa ilmu silat wanita setengah bayak ini sama sekali tidak lemah. Tetapi karena Tiong Hui Chiong berkali-kali mengingatkan kepadanya agar jangan sampai menyinggung perasaan Hui Leng Sen Bu, hal ini membuatnya penasaran lagi pula dia khawatir Hui Hujan bukan tan dengan Hui Leng Sen Bu. Satu jurus ilmu yang dipelayannya sangat hebat apalagi sekarang dia dapat menggabungkannya dengan Hui Kiam sebelum masa Hi Hoat. Ajaran suhunya bahkan orang seperti Song Cheng San yang mendapat julukan Bulim Tiet Kiam alias jago pedang nomor satu di Bulim pun mengakui apabila dia sudah melatih ilmu ini dengan matang renaka dia akan sanggup menerima serangan darinya. Satu tal ini membuat tekadnya semakin membara dia rasa masih sanggup menerima tiga jurus serangan Hui Leng Sen Bu oleh karena itulah, dia berkeras tidak, nemperbolahkan Hui Hujan yang neriambut ketiga jurus terbut. Hui Leng Sen Bu tampaknya mutai tidak abar apakah perundingan kalian masih belum selesai. Yook Sao Chun tidak memberi kesempatan bagi Hui Hujan untuk menyaut. Chai Hei memang tidak mengukur kepandayan diri sendiri biarlah Chai Hei sambut ketiga jurus dan Hui Leng Sen Bu terdengar suara. Kering pedang lemasnya disempat menjadi lurus dan melindungi di depan dadanya. Mendengar ucapannya hati Chuk Yau Kyao Pam sekali Oh ia mendelik kepada Yook Sao Chun sambil berteriak kau benar-benar carir nanti nada suaranya seperti mengandung kebencian sekaligus menasehati agar dia jangan sok jadi pahlawan. Bagus sekali sebaiknya kau berhati-hati sahut Hui Leng Sen Bu dingin pedang panjangnya langsung diulurkan ke depan sekali digetarkan. Terlihatlah beberapa carik sinar yang berkilauan hawa dingin langsung terasar menyebar di antara pedang yang menanan itu perasaan orang yang ada dalam ruangan itu jadi seperti berdiri di antara dunia nyata dan dunia fantasi. Bagaimanapun pengalaman Yook Sao Chun dalam bertarung dengan musuh tangguh masih belum cukup melihat gerakan yang dilakukan Hui Leng Sen Bu untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Dalam keadaan panik, dia tidak peduli ada manfaatnya atau tidak diangkatnya. Pedang lemasnya ke atas dan dikerahkannya satu jurus ilmu yang diajarkan oleh Kim Ti Jui perlahan-lahan dia mengulurkan pedangnya ke depan irni yang dinamakan asal tubruk dia sarna sekali tidak tahu jurus apa yang harus dimainkan agar dapat mengimbangi serangan lawan. Tangannya bergerak menggetarkan pedangnya ke kiri dan kanan tiba-tiba terdengar suara. Terang dua batang serijata telah sam mementur serangan pedang Hui Leng Sen Bu ini hebat sekali tetapi bukan saja Yook Sao Chun berhasil menghidannya, malah pedang wanita tua itu tertangkis ke samping olehnya. Sedangkan Hui Hu Jin yang melihat Yook Sao Chun berkeras mewakilinya menerima serangan tiga jurus Hui Leng Sen Bu, tidak enak hati lagi untuk mencegah namun dia tahu lawan yang satu ini tidak mudah ditandingi. Ini diam-diam dia mencemaskan keadaan Yook Sao Chun itulah sebabnya dia berdiri di belakang anak muda itu dan tidak mau bergeser lebih jauh. Seandainya Yook Sao Chun dalam keadaan bahaya, dia dapat segera turun tangan memberikan pertotongan. Saat ini dia baru menyaksikan bahwa ilernusilat yang dikerahkan anak muda itu sangat sederhana tampaknya tidak ada keistimewaan apa-apa tetapi dengan renudah Yook Sao Chun dapat mengelakkan diri dan serangan Hui Leng Sen Bu hatnya terkejut sekali dan otomatis rada lega. Akhirnya diarnudur dua langkah lambat-lambat. Hui Leng Sen Bu mendengus marah pedang panjangnya langsung diangkat ke atas dan renenusuk ke depan. Timbulah ratusan titik yang berketeluan di udara jurus yang satu ini bagai hujan angin yang rennerpa dan siap menghempas apa saja yang ada di hadapannya pedang di tangannya seakan menirnbulkan ratusan cahaya bintang yang dingin. Bayangan-bayangan pedang mengurung diri Yook Sao Chun. Apabila Yook Sao Chun ingin renang angkat pedangnya renang nangkis, tentu sudah terlambat tapi dia memiliki sejurus ilmu baru yang diajari oleh Kirti Jui secara serampangan dia menjalankan jurus tersebut pedang lernas di tangannya diputar berkeliling tiga kali setelah itu dia menghujamkannya ke depan tadi dia baru menjalankan gerakan pertama saja sudah bisa mengelakkan serangan Hui Leng Sen Bu. Sekarang dia menjalankan jurus itu dengan lengkap. Sebetulnya jurus ini tidak mengandung banyak perubahan tetapi sanggup pernah mecahkan jurus dari Song Kapakian. Meskipun ilmu pedang yang dikuasai oleh Hui Leng Sen Bu sangat ajaib dan keji, namun masih terpaut di bawah sedikit dengan Song Kapakian. Pedang lemas Yook Sao Chun yang telah terkutung sama sekali tidak berhenti dan terus meluncur dengan lambat ke arah Hui Leng Sen Bu. Kalau saja gerakannya lebih cepat, tentu pedangnya telah menusuk jantung Hui Leng Sen Bu bahkan renen-renbus sampai ke punggung sedangkan pedang panjang Hui Leng Sen Bu sedang direntangkan ke samping. Bagian dadanya terbuka lebar dan apabila wanita itu ingin menarik pedangnya kembali untuk melindungi diri pasti tidak keburu lagi. Sayangnya gerakan pedang Yook Sao Chun begitu lambat. Sedangkan jarak di antara. Mereka kira-kira satu Chun lebih. Dia seperti orang yang hanya menuding pedangnya dengan gerakan melambai bagi anak muda itu, sebetulnya dia hanya mengikuti perkembangan jurus yang dilancarkan hatinya Senin Diri tidak bermaksud demikian. Tapi bagi Hui Leng Sen Bu lain lagi tadi Yook Sao Chun sudah berhasil mengelakkan satu kali serangannya sekarang gerakannya begitu lambat, pasti Yook Sao Chun memandang remeh kepadanya dan bermaksud menghinanya di depan umum. Untuk sesaat, Hui Leng Sen Bu merasa dadanya hampir meledak karena hawa amarah yang meluap. Rambutnya seakan tegak merinding sehelai demi sehelai rona wajahnya begitu menakutkan mulutnya menggeram keras tangannya terjulur lurus sebagai golok. Tiba-tiba dengan kecepatan kilat meluncur ke arah dada Yook Sao Chun. Chuk Yook Yow yang melihat keadaan itu menjadi terkejut sekali tanpa sadar dia berteriak. Ibu. Untung juga dia berteriak, tangan Hui Leng Sen Bu yang sedang terjulur ke depan dengan jarak dua cun dari Yook Sao Chun berusaha ditarik kembali kejadian imap apabila diceritakan seperti dia lambat, tapi prosesnya lelalu cepat satu jurus ilernu pedang yang dikerahkan oleh Yook Sao Chun dengan perlahan-lahan ternyata berhasil mengelakkan serangan Hui Leng Sen Bu dan dia juga sudah melihat ketemahan wanita tua itu Yook Sao Chun baru saja berpikir untuk menggunakan kesempatan tersebut dengan menusukan pedangnya ke depan namun tiba-tiba telapak tangan satu Tui Leng Sen Bu justru bergerak pada saat dia ragu-ragu itu. Ibu Oya merasakan dadanya telah terhajar telak dan untuk sesaat bagai dihantam oleh besi yang panas senerbara tanpa sadar dia menjerit kesakitan dan mencelat mundur. Padahal-hal di saat itulah Chu Kyo 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 berteriak telapak tangan Hau Leng Sen Bu masih berjarak kira-kira dua Chun dengan Yook Sao Chun jadi belum benar-benar menempel di dadanya. Kalau saja tadi dadanya sempat ditempeli telapak tangan Hau Leng Sen Bu, pasti sekarang dia sudah mati pecekapar di atas lantai. Hui Hujain dan Hui Feichin terkejut sekali tanpa terasa kedua menghambur ke arah Yook Sao Chun dan langsung memapahnya. Yook Siang Kong, bagaimana keadaanmu tanya Hui Hujain dengan nada rendah? Yook Sao Chun merasa dirinya tungku api yang berkobar-kobar, tapi dia berusaha minahan sekuatnya dari mulutnya terdengar suara rangan. Keadaan Chai Hei masih lumayan sahutnya lirih. Hau Leng Sen Bu mengembalikan pedang panjangnya kepada para wanita yang berdiri di belakangnya kemudian tangannya mengibas. Kalian sudah boleh pergi sekarang, katanya dingin. Hui Hujain menyuruh Xiao Chui dan Hui Feichin beradaan terlebih dahulu dengan membawa Yook Sao Chun. Dia sendiri berjalan di belakang dengan tangan menggenggam pedang matanya menatap Hui Leng Sen Bu dengan sinar yang menyorotkan kemarahan. Chu Leng Sian, kejadian malam ini tidak akan dilupakan oleh Hui Yang Pai, katanya sepatah demi sepatah. Hui Leng Sen Bu tertawa dingin. Bagus sekali dimanapun dan kapanpun, aku siap menantikan kedatangan kalian dengan senang hati. Hui Hujain tidak banyak bicara lagi, dia membalikan tubuhnya dan tangannya menggapai mari kita pergi. Hui Leng Sen Bu sudah mengatakan akan membebaskan mereka tentu saat tidak ada seorang pun yang berlarn menghalangi. Dalam sekejap mati saja mereka sudah keluar dari gedung besar yang terletak di samping Sian Libyo itu. Hui Hujain dan Xiao Chui memapah Yook Sao Chun dengan kero merangkul dan menyeretnya anak muda itu sendiri sudah jatuh. Tidak sadarkan diri sejak keluar dari gedung kediaman Hui Leng Sen Bu. Hui Hujain merasa tangannya panas membara cepat-cepat. Dia menolahkan kepalanya untuk melihat tampak wajah Yook Sao Chun. Dan demikian merahnya seperti baru saya dilumun seruhan yang biasa digunakan para pemain wayang sepasang matanya terpejam rapat. Nafasnya memburu cepat tetapi ketika Hui Hujain menempelkan tangannya ke arah dada anak muda itu, detak jantungnya sudah lambat sekali. Tentu saja gadis itu terperanjat seluruh tubuhnya bergetar. Ibu, dia, air matanya sudah jatuh bercucuran. Hul Hujain yang mendengar seruannya juga merasa panik cepat-cepat dia menghampiri putrinya dengan tergesa-gesa. Bagaimana keadaan Yook Siang Kong tanyanya cemas. Kedua tangan Hui Fijain memeluk Yook Sao Chun rat-rat air matanya terus berderai. Lukanya parah sekali sekarang sudah tidak sadarkan diri ibu, apa yang harus kita lakukan. Melihat tampang Hui Fijain yang sedemikian sedih, hatinya langsung mengerti dia mengembangkan senyum lembut. Anakku, lihat bagaimana cemasnya dirimu yang pai kita dari utara sampai keselaran terkenal dalam pengobatannya. Kita pulang secepatnya dan suruh Hui Gi bergegas kekan Cho An San mengundang Gipek untuk mengobati Yook Siang Kong. Lemu pengobatan Gipek, pek tinggi sekali malah ada yang mengatakan bahwa dia panias disebut Muntwa Tu. Dia pasti dapat mengobati Yook Siang Kong, kau jangan khawatir lagi. Mendengar urayan ibunya, hati Hui Fijain memang agak lega tapi wajahnya justru merah padam karena jengah dia tidak berani. Banyak bicara lagi tidak berapa lama kemudian, mereka sudah sampai di Hui Hun Cheng Hui Fijain dan Xiao Chui memapah Yook Sao Chun memasuki ruang dalam dan membandingkannya di kamar tamu. Hui Hu Jin mengeluarkan obat penyembuh lukawi yang pai yang termasur yakni pet pai chi diok tan, pif delapan pusaka kemala ungu. Dia mengaduknya dengan air panas di dalam sebuah mangkok kecil kemudian menyuapkannya ke mulut Yook Sao Chun setelah itu dia menolahkan kepalanya dan mementahkan. Xiao Chui, cepatka suruh Hui di kekan Cho An San, undangi Filo Yacu untuk datang kemari semakin cepat semakin baik. Xiao Chui mengiakan kemudian melangkah ketuar dengan tergesa-gesa. Hui Fijain menundukan kepalanya melihat ke arah luka di dada Yook Sao Chun tampak sejelur garis lingkaran berwarna merah kehitaman di dadanya. Seperti baru saja dicap dengan setempel besi yang dibakar di atas api membarat pakaian dalamnya sampai ke ujung lengan telah terbakar menjadi abu matah bagian dalam tubuhnya telah terlihat diam-diam dia menarik nafas panjang. Ibu, coba kau lihat mungkin dia terkena senjata rahasia Hauwe Leng Sen Bu. Biar ibu memenksanya, sahut Hui Hujain sambil melepaskan pakaian luar Yook Sao Chun dia juga melihat guratan merah kehitaman di dada Yook Sao Chun bahkan daging bagian tengah engkaran telah terbakar hangus tapi Hui Hujain yakin luka itu bukan akibat senjata rahasia. Hui Hujain mengulurkan jari tangannya dan menekan-nekankannya di sekitar luka Yook Sao Chun. Tampaknya tidak ada tulang yang payah. Tapi dia juga tidak dapat menebak apa yang menyebabkan lukanya demikian parah. Ibu, benda apa yang membuatnya terluka? Hui Hujain menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Ibu juga tidak dapat menebaknya. Tapi tulangnya tidak ada yang patah. Mungkin Yook Siang Kong mempelajari sejenis ilmu inkang yang hanya terdapat di luar perbatasan meskipun yang terlihat hanya luka luacnya saja, tetapi bagian dalamnya juga ikut terluka. Itulah sebabnya dia tidak sadarkan diri petpao Cigi Yook Tan kita merupakan obat yang ngujarap untuk segala macam luka biarpun nafasnya tinggal sekali-sekali, asal sudah minum obat ini pasti dapat tertolong. Apalagi Hui Hujain sudah menuju ke kancoan San mengundang Gipek Pek. Paling lama setengah kentungan lagi, Gipek Pek pasti sudah sampai detes ini. Tiba-tiba dia menarik nafas panjang ngai-hayahmu fuga kelewatan pergi sudah setian lama masih belum kembali juga. Kalau saja ayahmu ada di rumah, tentu dia bisa melihat apa yang membuat Yook Siang Kong terluka sedemikian parah. Ibu bagaimana ilmu pengobatan dia kalau dibandingkan dengan Gipek Pek tanya Hui Fe Icin. Tentu saja ilmu pengobatan Gipek Pekmu lebih tinggi. Bukankah orang-orang memberinya julukan Gih Watu? Benar-benar membuat orang panik mengapa Gipek Pek masih belum datang juga. Seru Wife Icin Jengkel dia memalingkan wajahnya ke arah Hui Hujain. Ibu, Yook Siang Kong sudah minum obat Pet Pau Chi Giyok Tan kita, mengapa sampai sekarang dia masih belum sadarkan diri? Hui Hujain tersenyum lebar. Obat itu baru saja diminumnya tentu saja reaksinya belum bekerja. Kalau saja obatnya, sudah bereaksi otomatis dia akan sadar. Hui Hujain, sudah beberapa hari kau mengalami berbagai kejadian. Tentunya kau kurang istirahat sekarang baru kentungan ketiga. Lebih baik kau kembali ke kamarmu dan istirahat sebentar. Biar ibu saja yang menjaga di sini. Hui Hujain mana mau meninggalkan Yook Sao Chun dia menggelengkan kepalanya. Anak tidak lelah, sahutnya lirih. Tentu saja Hui Hujain dapat melihat bahwa perhatian anaknya telah tercurah pada diri Yook Sao Chun tentu saja dia setuju mutu dan ilmu selat yang dimiliki anak muda ini, biar sengaja dicari juga belum tentu dapat. Menurut Hui Hujain, pandangan anaknya boleh juga, dia tersenyum. Baiklah masih ada setengah kentungan lagi Gipek Pek Bacu datang kalau kau tidak merasa lelah ya sudah tapi setidaknya kau harus membasuhmu kamu dan mengganti pakalan yang bersih liat tampangmu begitu kusut. Mungkin sudah berapa hari tidak pernah tersiram air. Anak gadis mana yang mau dikatakan tampangnya kusut begitu pula Hui Hujain dia langsung menganggukan kepalanya. Baiklah ibu, aku masuh muka dulu, dengan tergesa-gesa dia keluar dari kamar tersebut. Sekarang kita sudah berada di rumah sendiri kah sudah boleh melepaskan topengmu kamu ayahmu memang keterlatuan anak gadis sendiri yang secantik bunga. Malah setiap handi suruh mengenakan topeng yang membuat orang sebel melihatnya. Hui Hujain tertawa cekikikan. Sebetulnya tidak terlalu jelek. Hanya kesan yang diperlihatkan agak datar lagi pula ada manfaatnya kemanapun anak pergi jarang ada pemuda yang menggoda. Hui Hujain mendelik kepada putrinya. Anak gadis yang cantik laksana sekuntum bunga yang harus dinikmati oleh semua orang. Kalau tidak ada orang yang menoleh kepadamu, mana mungkin ada yang jatuh. Hati gerutu ibunya tiba-tiba dia teringat akan suatu hal eh apakah Yok Siang Kong tahu kalau kau mengenakan topeng. Hui Hujain memalingkan wajahnya dengan tersipu-sipu. Mana mungkin dia bisa tahu. Wajah Hui Hujain langsung berseri-seri. Yok Siang Kong belum pernah melihat wajah aslimu, tapi dia sudah merasa adanya kecocokan dengan dirimu. Hal ini membuktikan bahwa hati anak muda ini sangat bijak. Hui Hujain tidak mengijankan ibunya berkata lebih lanjut. Ibu jangan diteruskan, aku tidak mau mendengarnya tanpa menoleh lagi. Dia langsung menghambur ketuar dari kamar tersebut. Tidak berapa lama kemudian Hui Hujain sudah membasuh diri dan mengganti pakaiannya dengan tergesa-gesa. Dia masuk kembali ke kamar di mana Yok Sao Chun dibaringkan kalau melihat dia pergi dan kembali lagi. Tentu orang yang tidak mengerti mengira dia bukan gadis yang sama. Penampilan watahnya jauh berbeda apa tidak? Tadi wajahnya datar dan pipinya agak montok tidak terlalu enak dipandang. Dan sekarang dia masuk kembali, yang terlihat adalah seorang gadis yang sempurna wajahnya cantik jelita, dipadu dengan sepasang atis yang berlekuk, metu yang besar dan bemeng, hidung yang mangyir, bibir tipis merah serta bulu macli yang lentik. Bukan hanya cantik tapi juga manis benar-benar beda dengan Hui Feichin yang sebelumnya. Ternyata Hui Yang Tai Hiap Hui Kian Xiao hanya mempunyai seorang putri lunggalia sangat menyayanginya. Lagi pula Hui Feichin senang pulang pergi antara Yang Chiu dan Bu Ching. Hui Yang Tai Hiap hawan kumbang-kumbang liar mendekati bunga yang harum itu. Kemudian dengan beaya yang mahat dia menemui seorang pelajari yang ahli membuat berbagai macam jenis topeng kulit yang persis dengan wajah manusia lalu menyerahkan putrinya untuk memakai topeng tersebut agar wajah aslinya tidak terhat lagi. Setelah mengenakan topeng ini, wajah Hui Feichin berubah menjadi datar, kaku serta pipinya montok. Memang manis juga tapi tidak enak dipandang lama-lama dengan demikian tidak ada laki-laki yang sudah mendekat mia. Hanya Song Bun Chun yang sudah tahu wajah Astigach itu tetap menggandrunginya. Sebetulnya Yok Sao Chun sendiri pernah memikirkan hal tersebut. Song Bun Chun adalah seorang pria yang sangat tampan mengapa dia bisa begitu tergila-gila kepada Yaw Mo Ainya yang mempunyai wajah demikian datar dan hampir tidak pernah tersenyum. Hui Feichin baru saja melangkah ke dalam kamar dia melihat Yok Sao Chun terbandung di atas tempat tidur dengan kedua pipi merah membara. Nafasnya lemah sekali sejak tadi masih belum menunjukkan tanda-tanda akan sadarkan diri. Sepasang alisnya langsung terangkat ke atas. Ibu dia sudah minum pet pao Chi Giok Tan selama setengah kentungan mengapa masih belum terlihat tanda-tanda akan sadarkan diri tanyanya khawatir. Hui Feichin melepaskan topengnya dengan harapan apabila Yok Sao Chun tersadar nanti akan terkejut melihat wajah aslinya. Tetapi anak muda itu masih tetap pingsan bagaimana hatinya tidak meria di cemas dan panik. Terdengar Hui Hu Jin menarik nafas pantang. Tampaknya luka anak ini tidak keringan sampai-sampai pet pao Chi Giok Tan milik kita juga tidak bisa menunjukkan khasiatnya. Wajah Hui Feichin semakin berubah air matanya langsung saja mengalir. Ibu, apakah keadaannya gawat sekali? Hui Hu Jin menyadari dirinya telah kelepasan bicara cepat-cepat hiburnya putri kesayangan itu. Meskipun luka Yok Siang Kong cukup parah, tetapi kalau Gi Peapel sudah datang dengan tangannya yang ajaib, masa Yok Siang Kong tidak dapat disembuhkan? Kau tidak perlu terlalu cemas. Baru saja ucapannya selesai, terlihat pintu kamar terbuka dan Xiao Chui menghambur ke dalam. Lao Hu Jin, Xiao Chia, Giji Loh Yacu sudah datang teriaknya tampak tangannya memanggul sebuah kotak persegi berwarna merah. Mendengar ucapannya, wajah Hui Hu Jin langsung berseri-seri. Cepat undang dia masuk, sahutnya. Dan luar berkumandang suara tawa seseorang yang terkekeh-kekeh. Loh Hu sudah masuk ke dalam, ucapannya selesai, dan luar melangkah masuk seorang laki-laki berusia lanjut yang mengenakan pakaian longgar dan panjang. Orang itu langseling menjura dalam-dalam. Tadi dengar Hui Gi bilang bahwa ada seorang siangkong terluka parah. Te So, Ipar, mengundang Heng Te datang malam ini juga tentunya luka yang didenta. Anak muda itu tidak ringan. Orang ini tinggi kurus. Kulit tubuhnya pucat di bawah dagunya menjuntai jenggot panjang yang warnanya sudah memutih. Suaranya nyang dan lantang langkah kaki yang ngan dia adalah saudara ke-dua dan Hui yang semkiat yang terkenai, Gih Wat Su atau nama aslinya Gicheng Lam. Hui Hujan cepat-cepat membalas penghormatannya. Tengah malam membangunkan jipek, justru karena luka yang diderita yuk. Siangkong ini parah sekali harap Jipek memeriksanya sebentar, sahutnya. Hui Fe Icin yang melihat kedatangan orang tua itu segera menghambur ke sisinya dan menarik lengan baju orang tua iu dengan manja. Jipek, pecoba kau lihat, apakah keadaannya sangat gawat mengapa sejak tadi dia masih pingsan terus tanyanya beruntun. Gih Wat Su menatap Hui Fe Icin sekias bibirnya mengembangkan senyuman. Siangkong, kau jangan cemas biar Jipek, pek memeriksanya dulu. Coba lihat kau ini, cemas tidak karuhan Jipek bergegas datang dengan menempuh perjalanan sejauh 30 li seharusnya kau membiarkan Jipek beristirahat sejenak, gerutuhui hujin. Seorang pelayan masuk membawa teko teh dengan cawannya di atas sebuah baki Gih Wat Su mengelus-ulus jenggotnya yang panjang wajahnya selalu tersenyum. Tidak apa-apa kalau luka yang yok siangkong derita ini sedemikian parah, memang sebaiknya lho periksa sebentar, dia tidak membiarkan Hui Hujin menukas ucapannya siapa orangnya yang lukai pemuda ini. Hueleng senin busahut Hui Hujin. Hueleng senbu Gih Wat Su Mai U menghampiri dia menolahkan kepalanya dan bertanya mengapa dia bisa berbentrok dengan Culang Sian dan Kong Tong Pai. Persoalan ini bila diceritakan cukupan yang lebih baik Jipek, memeriksanya dulu nanti baru kami ceritakan perlahan-lahan. Apakah teso pernah mencekokinya obal petpao Cigiok tan tanya Gih Wat Su kembali? Sudah kira-kira setengah kentungan yang lalu tukas Hui Fe Ichi Yong. Jipek Pepet Pao Cigiok Tan katanya dapat menghidupkan orang yang sudah sekarat mengapa yok siangkong yang sudah diminumkan obat itu masih belum terlihat reaksinya. Gih Wat Su tidak menyahut dia mengulurkan tangannya untuk menyingkapkan pakaian yok sao cun dan memperhatikannya beberapa saat wajahnya menyiratkan sinar terkejut. Luka ini terjadi akibat Hui Yan Toi serunya dengan suara parau. Hui Fe Ichi berdiri di sampingnya dan ikut memperhatikan. Apakah Hui Yan Toi itu semacam senjata rahasia tanyanya? Hui Yan Toi adalah sejems tenaga dalam yang mengandung unsur api dan dapat melukai orang dan jarak jauh meskipun kehebatannya tidak dapat menandingi tai yang sinkang. Tetapi luka yang diakibatkannya lebih kei dan dapat membunuh orang dengan cepat. Apabila terserang ilmu ini bukan saja ketajamannya menyerupai pisau serta dapat mengoyakkan pakaian luar hingga ke dalam tibuh. Juga dapat melukai isi perut lawan dan luar yang terlihat hanya guratan luka seperti terbakar. Tidak mudah terlihat oleh metu biasa tetapi unsur api yang terkandung di dayamnya lebih kuat sehingga dapat membakar hangus isi perut lawannya. Dan sudah pasti orang yang terserang dalam jarak dekat akan mati seketika sahut Gih Watu. Tanpa terasa lagi air metu Hwi Fe Icin mengalir dengan ras. Jipek, pek, bagaimana menurut pendapatmu tentang luka Yok Siang Kong ini, apakah dia masih bisa tertolong? Yang lohu katakan tadi adalah kehebatan Hwi Yan Tu. Sedangkan Yok Siang Kong im terluka di tangan Hwi Leng Senin Bu, tentu saja masih bisa tertolong. Mengapa dermkian tanya Hwi Fe Icin? Hwi Yan Tu adalah semacam ilmu yang paling hebal di dalam perguruan Hwi Bun tapi ilmu ini mengandung unsur yang, orang yang mempelajari ilmu ini seharusnya mifatih dulu ilmu saw yang semkang, pengurangan tenaga yang, sem yang semkang, tiga unsur yang, dan tai yang semkang, lemu tenaga matahan, baru boleh naik ke tahap selanjutnya. Sedangkan menurut kabar yang pernah lohu dengar, tai yang sebelum masih hikeng sudah lama menghilang dari dunia bulim hanya mempelajari sem yang sinkang. Langsung melatih Hwi Yan Tu akan mengurangi kedasyatannya apalagi orang yang mengerahkan ilmu ini, Hwi Leng Sen Bu. Melancarkannya di Mayang Hon perempuan yang melatih Hwi Yan Tu sebetulnya kurang cocok karena dalam tubuhnya lebih banyak terkandung unsur TMA apalagi di Yami nyerang Yok Siang Kong ini di Malam Hon, di mana atmosfer bumi sedang dipengaruhi unsur Im juga. Oleh karena itu mungkin masih ada setitik harapan baginya. Hwi Fe I Chin yang mendengar Gih Wat Tu mengatakan bahwa Yok Sao Chun hanya tinggal setitik harapan, tangsung merasa lemas dia langsung menghambur ke dalam pelukan Hwi Hu Jin dan menangis terseduh-seduh. Ibu suaranya tersendat-sendat sehingga tidak sanggup meneruskan kata-katanya. Hwi Hu Jin memeluknya rat-rat dibelainya rambut gadis itu dengan penuh kasih sayang dia menahan rasa pilu di hatinya. Anakku, raut wajah Yok Siang Kong sangat tampan bentuk dagu maupun hidungnya bagus bukan tampang orang yang pendek umur. Dia pasti sanggup melewati cobaan ini Ji Pek, Pekmu juga pasti akan mengobatinya sampai sembuh kau jangan menangis terus perhatikan kesehatanmu sendiri. Gih Wat Tu meraba denyut nadi di pergelangan tangan Yok Sao Chun kemudian dia juga meneliti warna kulit tubuh anak muda itu setelah itu diperiksanya dengan seksama kelima panca indera Yok Sao Chun akhirnya dia menempelkan telinganya di dada anak muda itu untuk mendengar denyut jantungnya selama itu dia tidak berbicara sepatah katapun. Hui Hu Jin dan Putnya sama sekali tidak berani mengganggu apalagi Hui Fei Jin dia menatap anak muda tersebut dengan wajah berduka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.